Hai selamat siang saudara-saudara rekan-rekan Mas Kiping di seluruh penjuru Mantero Jagat video kali ini akan saya share tata cara atau step-step pembersihan lantai marmer atau maintenance ya bukan berarti moles lantai kali ini kita akan membersihkan lantai yang agak lantai marmer yang sudah begitu kotor karena bekas terpakai heating apa yang sudah lumayan kotor tapi masih keadaan mengkilap menghindari kotoran yang ringan saja kita mulai alat-alatnya adalah bucket air hangat ada plat mop ada lebih duster dan yang penting adalah mesinnya mesin poliser atau low-speed bisa dipakai untuk berasing bisa dipakai untuk kristalisasi marmer bisa juga berasing area-area keras tergantung petnya yang akan kita bisa gunakan disesuaikan dengan medan yang akan kita bersihkan atau kita kerjakan dan ini ada vakum vakum atau wet vakum buat ngedot nanti kotorannya ini vakum bisa dipakai buat menci sofa juga semacam karpet koridor dan lain-lain kita mulai langkah pertama adalah kita praktekkan untuk dua meter atau tiga meter kita dulu ya senang nanti jalan sendiri kita jangan lupa juga kita harus pakai septisus atau sepatu boot takutnya ada kita main di area basah takut ada aliran listrik untuk menghindari setrum dan sebagainya untuk keamanan yang menggunakan mesin ini Oke kita mulai dari membersihkan lantai dengan lobby duster area yang kita berisikan kenapa harus di lobby duster karena takutnya ada kerikil atau batu-batu kecil yang nantinya akan kalau di bracing menjadi skrat atau baret ya untuk menghindari itu kita lobby duster dulu cukup kita akan langsung ke mesin nah itu taruh pojok pertama kita Hai talinya atau kabelnya ditaruh di pundak kenapa kita nantinya takut nyerimpet kalau bahasa ininya ya takut nyangkut di kaki gitu oke di setel dulu sesuai dengan tinggi rendahnya atau kenyamanan pemakainya kita selama sekaligus kita praktek cara menggunakan mesin gracingnya dan sudah pas berarti tinggal mencalain tombol chemicalnya atau airnya kita sementara pakai air hangat dulu karena kalau kita pakai sejenis sabun takutnya marmer yang udah kita kristal menjadi buram kita pakai air hangat saja karena untuk maintain maintain per daily ya daily maintenance Oke setelah itu langsung tombol tengah tombol tunggu Hai tombol untuk menghidupin coba hidupin Oh iya tombol hai 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 belum apa airnya dulu airnya lain karena tidak mengalir loh air sabu air hangatnya sudah hai 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 ya Iya Iya sudah udah biasanya kalau pemula kita agak kaget kaget untuk menyalakan semacam mesin ini tapi kalau ada jalan dia tenang apalagi kalau areanya udah luas jadi kita enggak takut kebentur kanan kiri ya nih Hai yang menyalakan mesin ini udah lumayan sering kristal dan di area medan manapun Oke harus mundur untuk menghilangkan ya ya jelas Hai coba mundur lagi cukup-cukup lanjutnya amankan alatnya pinggirin dulu ini kalau kita untuk sekitar dua meteran ya nanti kita enggak 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 kalau langsung disedot boleh dikumpulin dengan squeezy juga boleh nanti oke coba cara cara menyalakan mesinnya yang tombol yang sebelah belakang yang sini Hai tombolnya mana cara menyalakannya coba Hai teman-teman sih selamat menikmati cukup tinggal kita keringkan dengan flat mop flat mopnya harus yang bersih biar tidak menambah kotor selamat menikmati selamat menikmati setengah koridor juga bisa kita brushing dulu terus divakum nah itu kan kelihatan bersih sekali cukup sekian tutorial cara pemakaian mesin pembersih lantai terima kasih